Baik rekan-rekan, bisa kita mulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua Rekan-rekan sekalian yang saya hormati pada sore hari ini Kita mengupdate kembali Kegiatan DVI dan beberapa hasil dari identifikasi atau rekonsiliasi yang dilakukan dari tim Untuk mengidentifikasi dari korban kecerakaan seliri daya air Sampai pukul 17 ini Tim telah menerima 324 kantor jenazah Dan juga 264 kantor properti Dari hasil itu semua Tim berhasil mengidentifikasi 4 korban pada hari ini Sehingga korban yang berhasil diidentifikasi sebanyak 47 Untuk 4 tersebut antara lain Yang pertama atas nama korban Sefiadal Perempuan Berumur 24 tahun Kemudian yang kedua korban atas nama Angga Fernanda Afrion Ini laki-laki berumur 27 tahun Kemudian yang ketiga korban atas nama Rion Yogatama Laki-laki berumur 29 tahun Dan yang keempat korban atas nama Rusni Perempuan berumur 44 tahun Jadi korban seluruhnya yang telah teridentifikasi 47 korban Mudah-mudahan besok Tim bisa mengidentifikasi lagi korban-korban yang Dapat dikenali Sehingga bisa memberikan kepastian kepada keluarga korban Kemudian juga pada hari ini Tim dan rumah sakit Kori Kramajati Telah menyerahkan Jenazah kepada keluarga korban Untuk dimakamkan Pada hari ini sebanyak 3 jenazah Yaitu atas nama Yulian Andika Kemudian Teofilus Uradari Dan yang ketiga Atas nama Faisal Rahman Jadi keseluruhan korban yang telah diserahkan kepada keluarga Sebanyak 35 korban Pada kesempatan ini mungkin Dr. Ratna bisa menjelaskan Rekonsiliasi terhadap 4 korban yang dikenali pada hari ini Atau teridentifikasi pada hari ini Silahkan ya Dr. Ratna Terima kasih Pada sore hari ini Seperti sudah disampaikan bahwa Tim Rekonsiliasi telah mengidentifikasi 4 orang yang bisa teridentifikasi Semuanya menggunakan Lentur-lentur DNA Yang pertama adalah Nomor anggota 61 Atas nama Sepia Daru Jenis kelamin Perempuan Teridentifikasi Berdasarkan data Pembanding DNA dari ayat kandung Kemudian Angga Pernan Notavion Jenis kelamin Jenis kelamin Laki-laki Teridentifikasi Menggunakan DNA Dengan data Pembanding Dari Anak kandung Kemudian yang ketiga Rio Yuga Tama Jenis kelamin Laki-laki Teridentifikasi Dengan DNA Menggunakan data Pembanding Dari ayat kandung Yang keempat Rusni Jenis kelamin Perempuan Teridentifikasi Menggunakan DNA Dengan Pembanding Dari Ayat kandung Demikian Berupa Korban Yang bisa Teridentifikasi Pada Sore hari ini Terima kasih Terima kasih Sore hari ini Ada Ibu Handayani Ini pejabat Di Direkturat Bukcapil Mungkin akan Memberikan beberapa Informasi pada kita Silahkan Bukan Terima kasih Bapak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang kami mengerti Bapak Ibu Dan teman-teman Semua Semoga Kita semangat Sehat Ya Amin Saya Menenai Direktur Pencatatan Sipil Mopili Jenis Bukcapil Hadir disini Untuk Melaporkan Bahwa Korban Empat orang Yang baru Teridentifikasi Sore ini Dapat kami Sampaikan Bahwa Semuanya Sudah kami Humpungi Kepala Jinas Masing-masing Sesuai dengan Alamat korban Dan menyatakan Siap Memproses Dokumen Yang bersambutan Nah Dapat kami Laporkan Bahwa Total dokumen Penelitian Yang sudah kami Terbitkan Dari 47 korban Itu adalah Sebanyak 42 dokumen Termasuk Empat Yang baru Teridentifikasi Dari ini Total dokumen Yang sedang Diproses Lima Empat Yang hari ini Dan ada Satu Yang masih Dalam proses Terhubung Kadisnya Positif Covid Untuk itu Di London Kantor Jadi Kalau begitu Kita Paham Terus Total dokumen Yang sudah diseratkan Ada 31 Dokumen 31 korban Yang belum diseratkan 15 Tetapi Yang sebelasnya Sudah ada Semuanya Dokumen Namun Menunggu Kebutusan keluarga Dimana Mereka ambil Demikian yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu sekalian Dan teman-teman Assalamualaikum Terima kasih Buah Dayani Di sini Juga ada Direktur Operasional Jasar Arja Silahkan Pak Amas Ada yang mau Diinformasikan Terima kasih Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nama sore Salah Kami Jasar Arja Mohon Meninformasikan Yang pertama Adalah Sampai tadi Siang Sesuai dengan Data Identifikasi Sebanyak 43 Orang Itu ada 39 Sudah diselesaikan Santunannya Dari 39 Yang menerima Santunan ini Mereka berjurus Siri di 21 Tota Dan 11 Provinsi Terhadap Identifikasi Yang baru saja Diumumkan Tadi Pendapat Dalam waktu yang Cepat Petugas kami Akan segera Menelesaikan Dan target kami Tidak lebih dari 1x24 jam Mudah-mudahan Santunan Sudah bisa kami Selesaikan Sekian Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Demikian Berikan sekalian Update kita Pada hari ini Kita update Lagi besok Mudah-mudahan Ada Korban-korban lagi Yang dapat Identifikasi Terima kasih Atas segala Perhatiannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang jelas Proses Identifikasi Walaupun Di Basarnas Mungkin Mungkin ya Kita belum ada Kepastian Akan Menghentikan Kegiatan Tetapi Disini Masih Melakukan Kegiatan Identifikasi Jadi Kemungkinan besok Masih akan ada Korban-korban Yang berhasil Identifikasi Masih ada Kegiatan Untuk Tim DPI Kira-kira Berapa Lampak Tipe 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 Lebih Kurang Satu Minggu Lagi Karena Proses DIA Agak Panjang Lain Dengan Sudip DIA Cepat 5 Menit 10 Menit Selesai Tapi Proses DIA Ini Agak Panjang Kemungkinan Sekitar Satu Minggu Kedepan Akan Dioram Oke Seluruhnya Sudah Terperiksa Hanya Proses Untuk Pencocokan DIA Ini memang Agak Panjang Waktunya 5 hari Sampai 7 hari Seperti Tapi Seluruh Kantong Sudah Dilakukan Identifikasi Pemeriksaan Sekarang Proses Rekonsiliasi Melalui DNA Oke Saya Pertama Sekarang Besok Kita Masih Bertemu Selamat Sore